Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel IHONANIME Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial tentang game Genshin Impact ya Nah, di video kali ini saya akan bikin tutorial cara untuk mengganti nickname yang ada di akun Genshin kita ya Nah, untuk ngecek profile bisa klik pojok kiri atas Nah, ini adalah profile saya Nah, disini tera-tera nickname saya dan disini masih belum ada signature ya Dan disini ada UID Ini biasanya dipakai buat nyari profile orang atau punya temen kita gitu ya Nah, disini ada informasi juga mengenai rank, level dunia ulang tahun ya Nah, di video kali ini saya akan bikin tutorial gimana cara ubah nickname-nya ini ya Nah, nanti gimana sistemnya, apakah bisa diubah beberapa kali, apakah bayar atau tidak Temen-temen bisa tonton video ini sampai akhir ya Jangan di skip-skip biar temen-temen paham ya guys ya Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya Jangan lupa guys untuk terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya Oke, terima kasih yang sudah support channel Bang Nihon Jadi, kita langsung saja untuk ke video tutorialnya Oke guys, jadi sebenarnya untuk cara ubah nickname ya Atau username gitu ya Yang ada di akun Genshin kita itu sangatlah mudah caranya Nah, untuk langkah pertama temen-temen bisa langsung saja login di game Genshin ya Dan masuk ke sini ya Nah, ini kalau udah di dunia kayak gini Temen-temen bisa klik menu pojok kiri atas ya Nah, ini ya Diklik aja Nah, kemudian disini temen-temen bisa perhatikan ya Yang bagian sini Yang bagian profil ini ya Nah, di pojok kanan atasnya ini Ada kayak gambar buku Kertas gitu ya Dan ada gambar pensil Nah, itu temen-temen klik ya Nah, jadi ikon itu berfungsi untuk melakukan sesuatu ya Seperti edit gitu ya Temen-temen bisa klik aja Nah, jadi disini ada beberapa pilihan ya Jadi kita bisa mengubah profil, avatar, kartu nama, nickname, signature Atau melakukan salin UID ya Nah, untuk cara ganti nickname Temen-temen bisa klik ini ya Yang menu keempat ya Nah, ini Yaitu ganti nickname Ceng nickname ya Kita bisa klik aja Nah, maka akan secara otomatis masuk ke bagian Alaman bagian ganti nickname ya Jadi selanjutnya gimana bang Oke, selanjutnya temen-temen bisa klik aja Dan ubah sesuka hati temen-temen ya Dan untuk sistem dari nickname di Genshin Impact Ini untuk nickname bisa diubah sepuasnya ya Bebas ya Kalau untuk UID berubah gak bang Ketika kita mengubah nickname ya Dan kita akan coba buktikan apakah berubah Coba saya random dulu ya Nah, itu temen-temen bisa perhatikan Akhirannya 770 ya Kita coba oke Dan tidak berubah ya Untuk ID ini tetap ya Permanen ya sifatnya Kalau untuk nickname itu Bebas bisa diubah beberapa kalipun ya Nah, ini gratis ya Tidak memerlukan top up atau apapun Nah, kita akan coba Ubah lagi Oke, saya ubah Namanya adalah Bang Nihon gitu ya Oh ya, ini belum dikasih Ini ya Harus Harus pakai Ini ya Seperti ini ya Ada kata sambungnya gitu Tapi menggunakan simbol Nah, kayak gini Kalau temen-temen menggunakan spasi Ini gak bisa ya gitu ya Oke, jadi harus diberikan simbol-simbol Kayak underscore Mungkin titik atau strip ya Kita coba Dan benar saja Kita sudah berhasil Untuk melakukan perubahan Nickname Di game Genshin Impact kita Nah, jadi sementara di sini Temen-temen bisa ubah-ubah yang lain Seperti contohnya Ubah profil Nah, ya Bisa diberikan tampilan karakter juga ya Nah, seperti ini Nah, ini coba Spill-spill aja sih sebenarnya Biar profil kita itu Makanya bagus gitu Oke, ganti avatar Ya Avatar utama itu ya Kayak foto profilnya Dan ganti kartu nama Nah, kayak gini L-backroomnya gitu ya Nah, mungkin cakep ya Dan ganti signature Oke Learning game ya Ini kayak Apa ya? Deskripsi benarnya signature Oke, kita lanjut Saling new ID Ini adalah Menyalin ID Akun dari Genshin kita Biar di sini juga bisa sih ya Dan kurang lebih itu ya guys ya Untuk cara ganti Nickname di game Genshin Impact Nah, kalau misal teman-teman Ini atas ID sekarang Itu pasti bisa ya Walaupun Tepat kata film mereka itu Anak-kata film mereka itu Sudah di-ganti Yangnya beberapa kali Masih tetap akan bisa Dicari lah Karena ID-nya Dan sifat penerian Sedangkan Nickname itu Bisa berubah-berubah Tapi tidak mempengaruhi Jadi Kalau teman-teman mau ganti Nickname itu berubah Berapa kali Dan mungkin untuk Sifat penerian Dan oh ya Buat teman-teman Yang mungkin Ingin dibuatin Tutorial tentang game Yang sebenarnya Bisa komen Ini sebenarnya saya Mencoba buat Membeta konten Jadi game Genshin Pas benar-benar teman-teman Ingin dibuatin Tutorial selaku Tentang Genshin Impact Tentang bisa komen Ya, apa saya mau bikin Kita ajarin ini Bang Bang, saya ingin Naguri ini Bang Atau cara ini Bimana ya Maknanya bisa komen Aja Karena Sebenarnya Saya juga Bingil ya Tentang ya Bikin ini Sifat penerian Teman-teman bisa Nonton juga Video-video lakuin Bisa memang Saat Bikin 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 Ini Saya Masih Level 11 Ya Iya Level 11 Guys Dan Untuk Dibelian Ini Luas Sedanget Ya Lagi 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 – no Lagi Daki Los Lagi 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 selamat menikmati selamat menikmati